Halo, Assalamualaikum ketemu lagi dengan saya Dr. Dwi nah, kali ini kita berjumpa dalam suasana yang agak berbeda ya, jadi ini saya sekarang lagi dalam perjalanan bukan perjalanan sih, lagi di luar kota nah, sebelumnya kalau kita persiapannya sebelum kita keluar kota yang harus juga bahwa wajib itu adalah Sunblock nah, Sunblock disini saya akan memberitahu caranya pemakaian yang benar tentang Sunblock Sunblock adalah Sunblock pelindung matahari ya Sunblock tirai terus sunscreen, itu sama aja ya, jadi kadang-kadang ada yang tanya, Sunblock sama sunscreen apa bedanya? Sunblock sama tirai karena ada yang pakai tirai itu sama semuanya intinya Sunblock itu dia fungsinya untuk menahan gitu ya, pengertiannya nah, kalau sunscreen itu namanya kayak tabir surya menahan menahan sinar matahari nah, kalau tirai itu ya sama kayak pelindung sama aja, intinya sih sama nah, yang penting kita harus mengaplikasikan selama matahari ini selalu bersinar makanya kita wajib bukunya memakai Sunblock jadi seperti saya video-video sebelumnya ya kalau cream malam tanpa Sunblock itu rasanya pakai nasi tanpa garam pakai makanan itu bumbu kurang sedap jadi kalau ingin putih ingin cerah di setiap saat jangan lupa memakai Sunblock cara yang benar memakai Sunblock itu adalah kalau bisa 30 menit sebelum kita keluar terpapar atau sebelum terpapar sama matahari diusahakan minimal 15 menit sebelum memakai ya, jadi kita habis mandi itu kalau saran saya habis mandi itu harusnya pakai langsung pakai Sunblock Nah, antara sunblock dengan krim pagi, mana ya dok yang perlu didahulukan? Kalau itu tidak ada tanda apa, ciri-ciri khusus ini harus dipakai sebelum. Nah, kalau tidak ada sebelum, yang penting krim pagi dipakai sebelum sunblock. Belum dipakai sunscreen. Krim pagi itu biasanya berupa vitamin, berupa pengencangan, pengontrol komedo, kayak gitu-gitu, jadi intinya kayak primer itu sebelum memakai sunblock ya. Jadi kita memakai sunblock dulu, memakai krim pagi dulu, habis gitu sunblock. Sunblock, kemudian kalau yang ada yang mau suka ada foundation atau apa ya, boleh selanjutnya. Jadi setelah sunblock itu boleh dekoratif, dekoratif itu kayak sunblock, prona blush on, kayak gitu-gitu. Nah, jadi kita kalau sebelum traveling, sebelum kita keluar kota, jangan lupa sunblock. Hembody juga yang ada SPF-nya, yang seperti video saya sebelumnya. Jadi, habis mandi itu wajib langsung memakai sunblock ya. Jangan habis mandi kita bersih-bersih, bersih-bersih pakaian, baju, terus misalnya atau yang di rumah memasak. Nah, itu salah. Jadi sebelum mandi, eh setelah mandi, kita harus memakai sunblock baru itu kita memasak, kita bersih-bersih, kita menjemur. Nah, itu karena masak itu pun kalau panasnya kompor, itu kadang-kadang bisa ke wajah kita. Kalau kita gampang mudah sensitif atau mudah merah mukanya, itu mudah bisa gampang. Jadi sekali mengiritan sih, jadi kayak kulitnya jadi mudah merah, kayak sensitif, kayak gitu. Ya, jadi sebelum masa, kita harus pakai sunblock nih. Wah, dok, sunblock saya yang ada, kan ada sunblock itu macam-macam ya. Ada yang ada foundationnya, ada yang natural. Kalau kita pakai sehari-hari di rumah, pakai sunblock yang natural aja. Ringan di wajah, tapi dia pelindungnya bagus. Ingat loh ya, walaupun di dalam rumah, kita harus pakai sunblock karena apa? UVA dan UVB. Kalau yang UVA, yang bisa tembus jendela, yang bikin kulit kita kusam, keriput, kayak kerut-kerut. Nah, itu dari UVA loh ya. Jangan lupa, kalau flag-flag yang awalnya nggak terlalu kelihatan, coklat-coklat gitu, itu juga jadi UVA. Kalau yang UVB, itu kita langsung keluar, kena senang matahari langsung, gosongnya itu karena UVB. Jadi kalau kita mau traveling-traveling, jangan lupa sunblock, sudah langsung kita keluar. Pokoknya tinggal 15 menit, tinggal beres-beres atau apa kayak gitu. Kalau kita mau berenang ya, misalnya kalau di hotel kan ada kolam berenangnya. Jangan lupa, setelah berenang pun kita harus memakai aplikasi sunblock. Kalau bisa, sunblock yang water-resisten ya. Jadi dia tahan air. Kalau masalah tingginya dong, kalau dibuat berenang, yang penting ya tadi, kita kan kalau SPF itu kan tentang lamanya dia bertahan dalam kulit kita. Bukan semakin tinggi, nanti semakin menutupi, bukan. Tapi ketahanan terhadap sunblock matahari mengelindungi kulit kita keberapa jam gitu. Jadi kalau masalah SPF semakin tinggi, semakin nggak cocok, atau SPF yang rendah itu, yang ringan bukan seperti itu. Kalau yang ringan ya tergantung bahannya, bahan dasar dari krim tersebut, krim sunblocknya itu. Kalau dia non-comedonal, terus dia warnanya putih, kalau dipakai lebih natural, biasanya sih ringan. Tapi kalau dia sudah ada bahan yang kayak BB krim, CC krim, kayak gitu dia agak berat memang. Jadi jangan lupa, kalau kita mau traveling, yang harus kita siapkan yang pertama ada adalah sunblock. Oke, sekian dari saya. Kalau ada yang mau dikatakan, ada yang kurang jelas, silakan komen di bawah. Boleh kalau misalnya request dok, request video saya sebelumnya. Boleh, tapi jangan lupa subscribe dan like ya. Biar saya lebih semangat untuk bikin video selanjutnya. Oke, jika ilmu saya bermanfaat buat yang lain, silakan dibagi. Jadi silakan di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.